Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sahgi namun bisa nubrai yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat COE certificate of eligibility di Jepang COE itu apa? COE itu adalah izin tinggal bagi para imigran yang ingin tinggal di Jepang harus mempunyai sepertinya ini izin tinggal anak saya dan istri Alhamdulillah baru datang langsung saya akan berbagi pengalaman untuk kalian mudah-mudahan bermanfaat pengalaman yang saya bisa share di konten kali ini untuk COE ini kalau kalian yang ingin mengajukan setahu saya bisa menggunakan dua cara yang pertama cara menggunakan pengacara untuk mengurus pisa keluarga izin tinggal COE ini untuk turun bisa menggunakan pengacara dan lumayan kalau dari sisi harga lumayan besar teman saya yang pernah menggunakan pengacara kisaran dari satu orang itu bisa 50 ribu yen sekitar lima mang kalau dirupiahkan ya lumayan tapi kalau mengurus sendiri itu sangat murah sekali dan gampang dan mungkin cara-cara yang harus dilengkapi harus banyak dan perlu beberapa file yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan ke imigrasi contohnya saya akan membahas salah satu perinci pertama form imigrasi kalian harus di download di web imigrasi ntar saya coba tulis di deskripsi di bawah ya kalian bisa tulis formnya contohnya saya ada seperti ini teman teman aplikasi for certificate of eligibility formnya seperti ini ada bahasa inggrisnya juga ada kanji dan bahasa jepang ya bisa kalian ikutin formnya di file pdfnya ada empat lembar yang dipakai itu tiga lembar di file pertama saya akan tunjukkan yang paling disini cong supaya gampang kalian bisa memahaminya pertama di file pertama ada pas foto itu yang pas foto itu harus ditempel juga pas foto ukuran 4x3 4x3 ditempel di form pertama terus disitu ada nomor 1 negara apa tanggal lahir nama nama bisa ditulis sesuai identitas nya terus ada status menikah atau tidak tinggal ditulis alamat di jepang telepon bagi yang punya nama telepon ditulis kalau tidak ada bisa ditulis nomor kaisa nomor perusahaan atau tidak bisa terus ada nomor paspor ditulis kalian tinggal mengikuti step-step yang ada disini yo sekarang diranjut di form yang kedua cong yang di form kedua disini gampang juga kalian tinggal tinggal mengikuti step-step nya yang pertama disitu ada ada nama ini paling penting yang harus kalian lengkapi data yang paling penting itu nama yaitu nama penjaminnya siapa misalnya kalian ingin memanggil istri atau anak nama kalian ditulis nama aparto kalian nama tempat tinggal kalian itu nama status di aplikasinya itu siapa ya ditulis nama apa namanya suami atau ayah misalnya kalau misalnya istri ya disini ditulis wife atau suma di aplikasi yang yang di bawahnya itu yang penting terus yang di bawahnya ditulis tukang tanggal kalian buat itu form yang kedua form yang ketiga form yang ketiga song ya itu form yang ketiga yang paling penting disini yang harus diisi kalian eh di sini status eh which aplikasi di aplikasi di sini di sini suami ditulis suami misalnya kalian suami eh ingin manggil istri ya berarti disininya dicontrengnya suami kalau misalnya anak disininya tulis ayah dan yang paling penting juga yang harus diisi itu nama nomor yang 13 nomor nomor kaisa nomor perusahaan yang itu harus jelas harus diminta ke perusahaan perusahaan penjamin juga kalian tinggal kasih ke pomnya ke perusahaan yang meminta data ini untuk diisi di di kolom yang nomor 9 dan 10 nama perusahaan kalian bekerja di mana terus nomor rating paling penting harus diisi selamat perusahaan sama nomor telepon pesan sama annual income per tahun kalian itu ditulis misalnya berapa juta yen per tahunnya itu ditulis itu sih yang paling penting di form imigrasi cuma 3 lembar yang harus kalian siapkan untuk dimasukkan ke berkas apa namanya aplikasi pengajuan COE ini yang kedua pasfoto pasfoto itu 4x3 berlatar putih ada temen yang berlatar warna biru pun yang penting ukurannya 4x3 kalau saya kemarin putih jadi 4x3 putih tempel di pom yang 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 pertama yang pertama itu kalian tempel nama apa namanya di aplikasi imigrasi yang pertama terus mungkin ini ada beberapa option kalau di imigrasi tempat pengalaman teman saya itu menggunakan pasfoto keluarga 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 misalnya berkot foto ting apa namanya foto bersama keluarga dilampirkan tapi kemarin saya buat juga pom foto seperti ini pom foto keluarga seperti ini tiga lembar empat lembar sih saya klik ternyata di imigrasi di nanggoya tidak kemarin tapi ada pengalaman kawan saya pun menggunakan file file foto keluarga untuk bukti bahwa itu memang benar keluarga kita tapi saya kemarin tidak tidak di tidak perlu kata pihak imigrasi di nanggoya mungkin berbeda-beda tempat namanya berbagai imigrasi tempat imigrasi tentang masalah datang keluarga masalah foto yang penting sih foto yang 4x3 itu yang penting karena saya kemarin menempelkan foto di pom imigrasinya doang yang fotonya itu harus jelas harus kelihat dadanya harus kelihat jangan kepalanya jangan kepotong seperti itulah terus harus terbaru juga terus kartu keluarga nah kartu keluarga ini yang memang karena kartu keluarga Indonesia bertulisan bahasa Indonesia kartu keluarga ini kalian harus ditranslate ke bahasa Jepang dan ini harus dilampirkan form yang bahasa Jepang dan form bahasa Indonesia harus ada jadi form bahasa Jepang kalian udah ketik dirubah terubah bahasa Jepang di print terus yang asli yang bahasa Indonesia pun dimasukkan itu terus buku nikah buku nikah pun paling penting juga itu harus diterjemahkan ke bahasa Jepang karena apa itu karena buat bukti bahwa apa namanya keluarga itu harus dirubah ke bahasa Jepang dulu si buku nikahnya nggak semua diterjemahkan cuma ada apa namanya yang paling depan yang data istri kita dan data kita di buku nikah itu harus diterjemahkan ke bahasa Jepang terus akte kelahiran kalau kemarin saya menerjemahkan akte kelahiran anak dan istri itu diterjemahkan ke bahasa Jepang juga di print bahasa Jepang bahasa Jepang di copy juga bahasa indonesia terus jarokado si ya kita jarokado kita selaku penjamin dan istri dan anak kalau yang istri dan anak kalau saya kemarin diterjemahkan juga ke bahasa Jepang bahwa apa namanya dilampirkan terus paspor jujur yang paling penting itu syaratnya paspor anak atau istri kalau kalian ingin panggil istri ya paspor istri saja terus kalau saya sih untuk paling penting lagi surat keterangan di perusahaan surat keterangan kerja atau surat keterangan kalian tinggal di perusahaan di apa namanya di tempat tinggal itu penting penting surat keterangan kalian kerja atau surat kontrak kerja itu harus dilampirkan terus gengseng 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 pun harus dilampirkan kan tiap bul tiap 6 bulan kita dapat gengseng gengseng dilampirkan juga terus buku rekening Jepang untuk buku rekening Jepang itu berbeda-beda ada kawan saya memang mengajukan sampai harus minimal harus punya uang sekian 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 kalau saya sih kemarin saya hanya melampirkan buku rekening namanya buku rekening depan cuman namanya doang bahwa saya yang punya rekening di bank ini bank ini itu aja sih saya tidak melampirkan nominal uang yang yang ada di buku rekening tersebut enggak cuman berbeda-beda ada beberapa kawan yang memang pernah mengajukan juga itu melampirkan sampai ke dana-dananya tapi sih kemarin nggak nggak banyak nanya masalah keuangan yang penting oh data-data kita ada buku rekening aja cukup cuman buku depannya aja bahwa bahwa si penjamin punya rekening di bank tersebut itu di copy terus surat 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 kj shome surat pajak kj 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 itu kalian minta di siakuso untuk ini harus penting juga harus ada jadi file itu tinggal diminta di siakuso nampak itu harus ada terus di siakuso nya ada tiga file utama kazenozai itu yang harus kalian persiapkan terus yuminio yaitu kakak jepang yuminio ini mintanya di siakuso juga sama bahwa eh kakak kita tinggal di alamat tersebut di alpato tersebut misalnya dengan eh surat dari siakuso kantor wali kota itu yang kalian harus perlukan dan harus di siapkan terus perangkuk perangkuk 404 yen jadi si amplop perangkuk nya yang ukuran harus ukuran bisa masuk A4 nah seperti ini pengen ukuran A4 A4 dan harus ditulis ini ditulis sesuai alamat kalian tinggal jadi tulis tulis nama terus apa kode post kode post alamat kalian terus alamat tulis ini kebawah perangkuknya 404 disiapkan disiapkan namanya siapa jadi ketika CEO nya CEO nya udah ada ini dari pihak imigrasi mengirimkan ini ke tempat tinggal kita di Jepang jadi itu amplop dan perangkuk kita yang menyiapkan hanya 404 murah terus prosesnya gampang kadik berkas kita udah lengkap disusunnya harus rapi terus KTP jarokado juga jangan lupa di print tadi kan di pom yang waktu KTP harus disiapkan terus mungkin buku kebanannya atau keterangan kesehatan itu di copy juga untuk pendukung pendukung pengajuan itu dimasuk-masukkan di satu file dirangkap dirangkap dan diserahkan ke pihak imigrasi saran saya ke imigrasi ya baiknya pagi datang ya karena disana ramai hmm yang terhalu siang gampang gak banyak pertanyaan yang penting kalau misalnya datanya lengkap hmm kita gak ribet tinggal ngasih berkas mungkin ditanya oh ini apa namanya ini bahasa yang terjemahan mungkin yang pasti banyak dipertanyakan oleh pihak imigrasi yang pertama ini eh buku nikah bahasa yang bahasa Indonesia yang mana terus ini kakak kakak keluarga bahasa jepangnya ini yang mana itu harus disesuaikan penyimpanannya dipom dipom band seperti ini harus harus sesuai jadi supaya tidak banyak ada pertanyaan di pihak imigrasi paling itu saja pengalaman sedikit pengalaman yang mungkin bisa saya share di konten kali ini mudah-mudahan berupa buat teman-teman yang menonton mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah apapun mungkin bisa di share ke teman-teman yang lain lupa like dan subscribe eh videonya terima kasih banyak eh untuk semua terima kasih banyak jika ada apa namanya yang ingin berlanjut untuk bertanya bisa komen di bawah ya komen di bawah jangan lupa di subscribe teman-teman terima kasih banyak mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya share di konten kali ini ya si obrai keluarga datang aja ke depan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih